Intro Kembali dinejatin Sampah selalu menjadi masalah bagi kota-kota besar di Indonesia Tantar kecuali bagi kota Surabaya Namun lambat laun, sampah kini mulai menghilang dari wajah kota pahlawan Bagaimana kota Surabaya mengolah sampah-sampahnya? Berikut penelusuran Mahesa dalam Mahesa Pengen Tahu Aja Intro Surabaya dikenal sebagai kota bersih Berbagai macam penghargaan tentang kebersihan kota dan juga pemanfaatan sampah didapat Surabaya Tapi bagaimana sih cara Surabaya itu mengolah sampah? Bagaimana cara Surabaya mendistribusikan sampah? Dan bagaimana cara Surabaya mencegah agar sampah itu tidak menumpuk? Masih banyak sekali pertanyaan yang ada di Mahesa Karena Mahesa pengen tahu aja Kota mana yang tak pernah berurusan dengan sampah? Sampah selalu jadi masalah Tapi tidak bagi kota Surabaya Kota terbesar nomor dua di Indonesia ini lambat laun merdeka dari sampah Memang setiap hari sampah yang terkumpul di Surabaya mencapai 1200 ton Namun sampah-sampah tersebut bisa terkelola dengan baik Mahesa jadi pengen tahu bagaimana Surabaya mengelola sampah-sampahnya Katanya tulang punggung pengelolaan sampah ada di tangan warga Mahesa jadi ingin tahu Apakah warga memang sudah sadar untuk mengelola sampah di sekitarnya Halo Mbak permisi Pagi dan sore ya disapu seperti biasa dikumpulkan Di serok ya dimasukkan sama sampah Sampahnya banyak enggak Mbak? Ya sampah rumah tangga aja setiap hari Ya enak banyak sih kalau dibersihkan setiap hari Biasanya kayak apa itu Mbak? Sampah-sampah kayak apa itu Mbak? Ya sampah-sampah rumah tangga ya Seperti ini ada taman ya Daun-daun dari ini Sama bungkus-bungkus makanan kecil Mbak kalau misalkan membuang sampahnya itu caranya gimana sih Mbak? Warga sini itu Mbak? Sampah juga nih Mbak? Ya disapu seperti biasa Habis itu dikumpulkan ya dibuang di tempat sampah Dibuang di tempat sampah ini? Iya jadi satu Kayak gitu kalau membuang itu langsung dibuang saja Apa dibedakan Mbak? Tempatnya sampah jadi satu Cuma kan kalau untuk yang basah Ditaruh plastik Baru diikat dimasukkan tempat sampah seperti itu Mbak terima kasih banyak waktunya Mbak Saya sekarang dapat informasi banyak tentang gimana sih jaga kampung ini bersih Tapi saya masih pengen keliling lagi Mbak Pengen lihat tempat-tempat lain Cara ngelola sampah di tempat lain Iya Mari Mbak Wah hebat Dari lingkungan kecil saja sampah sudah bisa terkelola Tapi itu tidak cukup Jika di tempat pembuahan sementara Sampah-sampah tidak lagi dipilah Masa dapat info Semua sampah warga kota Surabaya terkumpul di tempat ini Super depo sampah Yang berada di kawasan Kenjeran Surabaya Di sini Sampah mulai dibisahkan sesuai jenisnya Sampah organik dan non-organik Untuk sampah organik Sebagian besar disalurkan ke rumah-rumah kompos di Surabaya Sedangkan sampah non-organik Seperti plastik dan kertas Sebagian didaur ulang Sayang Maesha tidak bisa melihat secara langsung Bagaimana didaur ulang sampah-sampah non-organik tersebut Karena super depo sampah ini Masih dikelola pemerintah Jepang Maesha masih ingin tahu Bagaimana pengelolaan sampah organiknya Yang katanya disalurkan ke rumah kompos di Surabaya Jumlahnya ada 21 rumah kompos loh Nah Kebetulan di rumah kompos sudah ada Bapak Suwito Dia adalah penanggung jawab rumah kompos di Surabaya Pak Wito Maesha Pak Dari DTV Maesha Pak Pak Wito Pak Wito Sini saya tadi habis puter-puter Surabaya ini Pak Wito Saya lihat-lihat Gimana sih caranya Sampah-sampah di Surabaya ini diolah Dikusikan Terus dikemas seperti ini Saya penasaran Maesha ini ingin tahu sih Pak Sebenarnya itu Produksi sampah di Surabaya itu per hari itu berapa sih Pak Per hari mungkin yang di Surabaya bisa sampai 1200 ton 1200 ton Iya Terus yang masuk ke rumah kompos ini berapa Pak Yang masuk ke rumah kompos mungkin sekitar 20% 20% ya Pak Iya Itu nanti diolah seperti apa Pak ini Pak Mungkin kalau yang di rumah kompos kita jadikan bubuk atau kompos Bukuk atau kompos Terus sisanya itu Pak Sisanya nanti yang nggak bisa kompos kita bawa ke BPA BPA Iya Terus sisanya diapalkan Pak Disana sementara ya mungkin Ditumpuk Dipakai Ditumpuk Mungkin ditutup dengan tanah Pak Wito terima kasih banyak atas informasinya Pak Saya jadi tahu banyak tentang pengolahan dan distribusi sampah di Surabaya Pak Terima kasih banyak Pak Wito bantuannya Pak Ya sama-sama ya Kini Maesha sudah tahu bagaimana pengelolaan sampah di kota Surabaya Meski hanya 30% sampah organik yang bisa dikelola Paling tidak bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di sudut-sudut kota Maesha ingin tahu apakah pengelolaan sampah di kota Surabaya ini sudah bagus Maesha akan menanyakan pada ahlinya Profesor dokter Haryo Sulishtiarso pakar tata kota dari ITA Surabaya Permisi Prof Oh silahkan Alhamdulillah Gimana kabar Ya baik Saya Prof Lagi sibuk-sibuk baca Prof Ya gitulah Kalau pas ada di luar luang Biasanya baca-baca aja Prof ini saya mau tanya-tanya ini tentang sampah sedikit Prof Oke Silahkan 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 Ya Prof Ya saya sudah keliling Lihat ini bagaimana sampah diolak Bagaimana sampah di distribusi kan Ya Maesha ingin tahu nih Prof Ya gimana Sebenarnya sistem distribusi dan pengelolaan sampah di Surabaya Udah bener gak sih Prof Sampah itu sekarang sudah mulai dilihat sebagai semacam emas hitam yang bisa ditambang Ini menariknya Ya disini kalau Surabaya Tadi Mas Maesha ya kalau tanya mengenai Surabaya Nah karena ketidaksiapan di awal Kira-kira sekitar tahun 2004-2005 kemarin mulai dipikirkan bagaimana memecahkan ke depan Surabaya Sehingga proses pengelolaan sampah yang kita kenal sebagai 3R ya Jadi reduce, reduce dan recycle itu diterapkan tapi tidak bisa fungsi optimal Ya itu ceritanya Karena sudah banyak ceritanya Tapi pendeknya itu juga bisa berjalan optimal jika perilaku masyarakat, mindset masyarakat juga ikut berubah Ya artinya masyarakat ini urusan bukan saya pokoknya jadi sampah silahkan buang begitu saja Belum lagi Pemisahan pemilaan sampah sejak di awal itu Disini aduh kesadaran masyarakat itu relatif rendah sangat rendah Itu itu Mas Maesha itu yang mengawali problem-problem sampah Baik di sumbernya bahan sampahnya maupun usernya orangnya Terima kasih banyak Prof saya sudah mendapat banyak informasi dari Prof tentang sampah di Surabaya ini Tapi saya masih ingin lanjut keliling-keliling lihat-lihat di tempat-tempat lain ini Prof saya ingin tahu seperti apa pengelolaan sampah disana ya Sudah satu tambahan lagi bagi semua mahasiswa ya Jadi sekali lagi ini menarik bagi semua pihak Sekali lagi bahwa program sampah apapun baiknya Selama masyarakat tidak mendukung itu juga tidak akan bisa berhasil optimal ya Karena kuncinya juga peninggul sampah sejantar masyarakat sendiri Berarti ini PR pemerintah kota Surabaya ini Bagaimana banyak dari masyarakat Terima kasih banyak Prof Pak Tawak punya Salam untuk semuanya ya Mewujudkan Surabaya merdeka dari sampah memang bukan pekerjaan yang mudah Tapi paling tidak manajemen sampah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Surabaya Sudah sedikit membuat wajah Surabaya bersih dan indah Wah setelah saya sudah berkeliling ke Surabaya dan kini Akhirnya saya tahu bagaimana Surabaya mengolah sampahnya Dan memang kalau kita ingin mengatasi permasalahan sampah Dimulai dari hal yang terkecil yaitu buanglah sampah pada tempatnya Kita selesai disini karena Mbak Yasa masih akan cari tahu hal-hal yang menarik lainnya Karena Mbak Yasa memang pengen tahu aja Mbak Yasa Mbak Yasa Mbak Yasa